hai oke sob halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dani haris channel dan dimotovlog saya kali ini kawan saya akan sedikit membahas tiga mode dari seber 250 rr ini ya yaitu adalah mode comfort sport dan sport plus ya jadi saya juga bingung sih diapain sama Honda kok motor 250cc bisa kayak gini gitu tarikannya ketika menggunakan sport plus ya jadi disini saya sekarang riding dengan menggunakan mode sportnya baik saya akan sedikit jelaskan yang saya tahu sob dan yang saya rasakan ya jadi ketika kalian menggunakan mode comfort itu saya memperkirakan bahwa kalian hanya mendapatkan performa dari motor ini sekitar 60% dengan tarikan yang bisa dibilang lemot perpindahan gigi yang lebih mulus dan pebukaan gas yang lebih mulus banget ya itu mode comfort apabila di mode sport kalian akan mendapatkan performa yang lebih tinggi sedikit kira-kira sekitar 80% lah ya itu bukaan gas itu lebih responsif tapi tidak terlalu nyentak seperti ini nah masih mulus dan perpindahan gigi yang masih enak meskipun tidak semulus yang pakai mode comfortnya dan mode sport plus mari kita pindah di mode sport plus di mode ini kalian bakalan dapat performa motor anggaplah 100% ya dan ketika kalian buka gas seperti itu nih nyentak-nyentak dia bener-bener kayak mau lari gitu motornya aku akselerasinya luar biasa ya itu yang saya rasakan dan dia untuk mencapai kecepatan tinggi itu dalam jumlah waktu yang lebih singkat ya sob apabila kalian menggunakan sport plus ini dan performanya bener-bener menurut aku sih ngeri sih anak-anak enak banget nih air tiga aja bisa tembus 110-an ya itu pun saya enggak terlalu berani sebab geber motor ini pul-pulan gitu selain jalannya yang rame juga saya juga kurang berani aja kita coba geber lagi air 4 120 itu ringan banget sob 10 talent berbasah selamat menikmati ke vemaku selamat menikmati Tidak India Anda moments mereka jam tur identical ừng 135 tembus Sob dan itu RPMnya baru sekitar 11-10 ribuan ya gimana kalau di empatnya saya mentokin di 14.000 bisa tembus 150 itu posisi riding saya belum nunduk full ya masih setengah nunduk dada saya belum nempel di tangki ya gimana kalau sampai nempel di tangki ya Sob ya mantul sih kita coba kumpir lanjut 140 tembus Sob ger 4 140 tembus pantas aja motornya Bang David XSO ya itu tembus 198 saya percaya itu soalnya performanya memang kayak gini spot plusnya dan saya juga percaya sih di YouTube itu ada seber 250 RR yang bisa ngalahin Ninja RR ya padahal itu motor kenceng banget sih mantul dengan performanya Oke coba kita geber sekarang lagi Oh becek Sob becek Oke cukup saya agak ngeris serius-serius performanya menurut saya akan bener-bener merasakan motor balap ya saya meskipun belum pernah menggunakan motor balap 250cc itu kayak apa tapi kalau kalian suka kebut-kebutan saya sarankan untuk berhati-hati menggunakan motor ini Sob karena bener-bener performa akselerasinya itu wow sih kita coba dari nol ya kita coba dari berhenti berapa kita aksel pasnya katas wah nggak cukup Sob udah tikungan Wuhu 148 umur-umur baru sekali ini saya naik motor sampai 148 serius baru kali ini saya naik motor tembus 148 km per jam dan itu baru saya oper ke G5 saya pun enggak tega ya sampai limiter enggak tega saya baru sekitar 12-13 ribu udah saya oper ya dan sini jalanan becek seperti biasa ya saya akan jalan merayap apalagi disini jalanan sepi ya belakang nggak ada motor kalau kalian bilang bang ke David XXO udah sampai 198 bah saya enggak punya nyali sampai segitu ya serius saya enggak punya nyali untuk sampai 198 kecuali kayak di sirkuit mungkin ya kayak di sirkuit terus kayak kayak di tempat-tempat yang bener-bener sepi mungkin dia jalan tol gitu mungkin baru berani ya tuh sih menurut saya jadi buat kalian yang pengen beli motor ini kalau kalian nanya performanya jangan ditanyakan lagi ya Sob karena itu sudah tidak meragukan menurut saya untuk masalah performanya tapi buat kalian yang nanti punya kalian saran saya sih berhati-hati ya soalnya motor ini bener-bener kenceng gitu buat para yang udah pada punya alias owner seber 250r ini pasti pasti udah merasakan semua ya sport plusnya itu kayak apa bener-bener kenceng sih dan ini tadi saya pakai BBM pertama kesempat kalau kalian tanya kenapa pakai pertama karena di kota saya itu enggak ada pertama plus ataupun pertamak turbo Sob jadi saya pakainya pertamak aja Oke jadi buat kalian semua yang udah nonton Terima kasih jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jika kalian punya pertanyaan Sob silahkan bertanya di kolom komentar ya atau langsung DM di Instagram saya Ed danifoblos dan terima kasih buat kalian semua yang udah support 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 dan Haris channel sampai 54.000 subscriber ini ya dan buat kalian yang punya ide-ide video silahkan kalian kasih tahu aku ya Sob biar bisa aja jadi konten lagi gitu oke dan buat kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram saya ya dan syaratnya tadi untuk di fallback adalah subscribe channel saya dan follow Instagram saya terus DM ya Sob nanti saya saya fallback oke terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax